Kembali di Sapa Indonesia malam, saudara. Peran Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Yosua jadi bagian penting pengungkapan kasus. Pakar hukum pidana menyebut rekonstruksi yang dilakukan Tim Sus ini penting untuk menguap peran lima tersangka. Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati bertemu saat Tim Suspori menggelar rekonstruksi pembunuhan perencana Yosua. Tanya sempat berpelukan, keduanya juga dilibatkan dalam sejumlah adegan untuk menguap penyebab kematian Yosua. Pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan menyebut rekonstruksi ini penting untuk mengusut peran lima tersangka. Perkas penuh sudah diserahkan ke kejaksaan. Cuman Ketua Jaksa Agung Muda, Pak Padil, meminta dilengkapi salah satunya mungkin rekonstruksi ini. Nah rekonstruksi ini bagaimana posisi masing-masing. Sebagaimana kita ketahui kan sudah ada lima tersangka yang FS sebagai penuh, yang melakukan adalah RE, yang membantu adalah RR, KM, dan PC. Rincian rekonstruksi ini peran masing-masing ketahuan. Apakah membantu, atau ikut serta, atau melakukan, atau menganjurkan, atau menyuruh. Ini memang bahasa sederhananya gampang sih, bahasa Indonesia ini biasanya. Tapi bahasa hukumnya ini penting sekali, peran masing-masing. Pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar, Suparci Ahmad memberi tanggapan soal tahapan rekonstruksi pembunuhan Yosua. Dimana belum terungkap soal fakta terkait dengan adanya tudingan pelecehan oleh Yosua terhadap putri saat berada di Magelang. Magelang, dimana adekan di Magelang yang dianggap, yang ditunggu-tunggu oleh publik tentang terjadinya pelecehan Yosua. Dimana kalau kita lihat, adekan yang 13-14 misalnya, dimana Ibu Pece tidur, kemudian disitu ada Yosua yang duduk di bawah, setelah itu ada kuat dan ketangga yang lainnya, dan kemudian Ibu Pece menelpon. Nah setelah itu adekan di Magelang itu berakhir. Atau kemudian kembali ke Jakarta. Dimana adekan pelecehan seksualnya? Rekonstruksi lima tersangka termasuk putri Candrawati dilakukan sehari sebelum pemeriksaan terhadap putri di gelar Rabu besok. Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Namanik, menyurati pentingnya peran penyidik dalam menghadapi keterangan putri yang berubah-ubah. Terutama karena dia bilang sebetulnya yang terjadi itu di Magelang. Saya disuruh untuk mengakui terjadi di Uran Tiga. Kesimpang siuran ini kan harus diluruskan dengan mencari fakta yang sebenarnya seperti apa. Saya tidak mau terulang lagi persiwa seperti di Uran Tiga. Sudah membuat kehebohan banyak pihak, tapi ternyata orang yang bersangkutan saja mengatakan, saya waktu itu cuma disuruh mengakui saja di Uran Tiga. Sebetulnya persiwanya di Magelang. Nanti jangan-jangan ketika dikejar lagi lain lagi kan gitu. Makanya saya kira tugas penyidik sekarang itu harus mendalami dengan mencari bukti-bukti selain keterangan. Pori menyebut Putri Chandrawati memiliki sejumlah peran dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Putri disebut ikut hadir saat Sambo meminta Richard menembak Yosua. Pori juga menyatakan istri Sambo mengajak para tersangka lainnya dari rumah Sakuling ke Uran Tiga dan ikut hadir saat para ajudan serta sopir Sambo dijanjikan sejumlah uang. Dalam kasus pembunuhan terhadap Yosua, tahapan rekonstruksi menjadi penting, termasuk untuk menguji keterangan Putri dengan membandingkan fakta rekonstruksi dan keterangan dari tersangka lainnya. Tim Liputan Kompas TV Sudara selain bersyukuh menjadi korban pelecehan, Putri Sambo besok akan menjalani peperiksaan oleh Tim Sus seberapa efektif rekonstruksi ini menguak fakta dan peran Putri Sambo. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum bidana Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad bersama dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies ISIS. Bung Bambang Rukminto. Selamat malam Bung Bambang dan Pak Sutarji. Saya ke Bung Bambang dulu. Mas Bambang, ada yang hilang dari rekonstruksi ini? Dari apa yang kemudian Anda ketahui sebelumnya? Ada banyak hal ya. Ada banyak hal? Bisa Anda jabarkan satu persatu? Saya melihat itu pertama kali terkait dengan senjata api. Senjata api, kalau melihat tadi si Brigade Barada E membawa senjata api itu disakunya sejak awal, glok itu diserahkan di mana. Itu yang menjadi, belum tampak tadi seperti itu. Kemudian juga terkait dengan pelecehan seksual. Sama seperti yang disampaikan Pak Sutarji tadi, di mana pelecehan seksualnya? Tidak tergambar dalam rekonstruksi tadi? Tidak tergambar sama sekali dalam rekonstruksi itu. Itu dua-dua yang paling vital ya. Yang ketiga kalau saya tambahkan tadi, ada pengakuan Barada Elezer di mana Ferdi Sambo ikut menembak, tapi tidak tergambar juga dalam rekonstruksi itu. Ya, mungkin saya kelewatan di situ tadi. Yang saya lihat terkait dengan senjata api itu. Senjata api ini diserahkan kapan, terus bagaimana senjata yang ditanteng di pinggang Elezer ini sejak awal dibawa. Apakah senjata itu yang digunakan atau senjata glok? Itu yang penting juga. Karena terkait dengan penghilangan nyawa itu menggunakan senjata dari mana, peluru dari mana itu juga yang menjadi penting. Baik, dan itu akan menjadi pertaruhan nanti pada saat sidang di pengadilan. Betul, betul. Siapa yang memiliki senjata dari mana, menggunakannya seperti apa, dan lain sebagainya. Kapan ditembakkannya, peluru mana, peluru pertama, peluru kedua, lima peluru itu peluru siapa saja. Seperti itu yang sangat penting juga. Saya ke Pak Suparji. Pak Suparji, ada perbedaan dari apa yang kemudian selama ini berkembang, termasuk juga dengan pengakuan dari Barada Elezer yang pengakuannya sempat didapatkan oleh sejumlah pihak, termasuk juga saya mendapatkan. Dan rekonstruksi kali ini, apa yang terjadi? Ya, saya kira ini rekonstruksi pada satu sisi kita apesiasi. Tetapi pada sisi yang lain tidak sesuai dengan ekspektasi publik. Kenapa? Karena tidak menggambarkan, menggambarkan imajinasi publik. Dan juga tidak menggambarkan fakta yang kemudian mengemuka di publik. Oke, kenapa Anda bisa mengatakan itu? Apakah yang benar itu adalah fakta sebelumnya atau fakta rekonstruksi? Kan belum jelas juga. Ya, belum ada kebenaran. Karena semuanya masih tidak logis gitu loh ya. Yang rekonstruksi ini juga tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Mengingat tadi bagaimana pelecehan seksualnya tidak ada. Dan kemudian bagaimana merencanakan pembunuhannya juga tidak nampak di situ. Itu yang sangat mendasar gitu ya. Dan kemudian kalau kita juga menggunakan alur cerita yang berkembang selama ini pun juga tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena juga tidak logis. Jadi ini saya kira apa yang terjadi dalam sebuah rekonstruksi ini justru menimbulkan sebuah-sebuah produksi narasi baru. Yang kemudian menyisakan perpincangan-perpincangan baru yang akhirnya tidak menjawab sesuai dengan harapan kita. Harapan kita adalah melalui rekonstruksi ini adalah memastikan tentang fakta-fakta yang kemudian itu sekedar ada sebuah reka ulang. Tetapi justru apa yang terjadi kita saksikan bersama itu tidak sesuai dengan fakta yang logis sih. Tidak sesuai dengan fakta yang rasional ya. Karena tadi itu katanya pelecehan seksual. Tapi tidak ada adegan seksual apapun di situ. Katanya pembunuhan perencana. Tapi tidak kelihatan bagaimana merencanakan, bagaimana memberikan senjatanya, bagaimana menggunakannya. Padahal kan ini yang ditunjuk oleh-oleh jaksa bagaimana anatomi perkara ini menjadi jelas, cermat, dan lengkap. Kalau demikian apa yang terjadi dengan penuntutan nanti sebelum kepersidangan? Ya ini jaksa menjadi saya kira menjadi masih emang ya. Jika tidak bermaksud menuntut dengan pembunuhan perencana ya. Meskipun saja dianggap pembunuhan perencana sudah terpenuhi. Karena ada yang menyuruh, kemudian ada yang melakukan, ada yang merencanakan ya. Terus kemudian ada yang merencanakan ya. Ini mungkin saja dianggap sebagai sebuah pembunuhan perencana. Tetapi kan bisa saja, bisa saja pengacara tersangka, pembantah bahwa ini adalah spontanitas. Adalah sebuah reaksi, bahwa ini adalah sebuah emosi, kan gitu loh. Jadi tidak mudah memenuhi unsur 340 itu. Mengingat memang fakta-fakta yang ada di dalam rekonstruksi maupun dalam proses pemeriksaan. Dan alur cerita perkara ini. Antara magelang, tangguling, dan kemudian durian tiga. Itu kan tidak nampak secara-secara utuh. Kalau kita mengikuti bagaimana pendapatan ahli-ahli tentang konstruksi pemudaan perencanaan itu. Ada perencanaan, ada masa yang tenang, ada masa memikirkan, ada masa menimbang-nimbang. Itu tidak kelihatan gitu loh. Tentu ini, tadi ada katakan, jaksa bisa gamang melihat rekonstruksi ini. Apa yang terjadi? Akan lebih lama kemudian untuk ke persidangan atau seperti apa? Atau bolak-balik terus berkasnya? Ya, tapi saya kira kalau bolak-balik terus, itu juga tidak akan menjawab persoalan. Karena apa? Karena segala upaya telah dilakukan. Proses alat bukti juga sudah dikumpulkan. Saksi-saksi juga sudah diperiksa. Nah, rekonstruksi juga sudah dilakukan. Ya, interview, kemudian konfrontasi, interogasi juga sudah dilakukan. Makanya bolak-balik pun juga nanti akan menggunakan metode apa lagi untuk mengumpulkan alat bukti. Ini, ini saya kira nanti tentu akan menjadi pertaruhan jaksa di dalam persidangan untuk membuktikan dakwahnya gitu loh. Kalau nanti bolak-balik juga malah akan menimbulkan masalah baru. Saya kira jaksa bekerja sama dengan penyidik untuk menutupi bolong-bolong, menutupi anatomi-anatomi perkara ini yang belum terbangun sebuah pasal yang kebenaran, yang komprensi tentang fakta penggunaan berencana. Karena ini tadi, saya sudah mengatakan beban berat ketika mengkonstruksi penggunaan berencana. Oke. Anda sebagai pakar hukum pidana, melihat rekonstruksi ini belum menggambarkan anatomi kasusnya? Belum. Karena dalam konten anatomi pun harus jelas ya, kapan, dimana, siapa pelakunya, siapa korbannya, terus bagaimana cara melaksanakannya, itu tidak tergambar. Kemudian kita motifnya pelihat seksual, proses perlakuan, proses melaksanakannya tidak kelihatan. Proses perencanaan pun juga tidak kelihatan secara transparan itu. Oke. Saya akan putarkan pernyataan pengacara terkait dengan apa yang terjadi pada pagi hari tadi. Pemadak 378, saya ke Hotel Kaisar tadi balik lagi ke sini. Ternyata kami sudah di sini menunggu sedemikian rupa yang boleh ikut rekonstruksi hanya penyidik. Kemudian tersangka, kemudian pengacara tersangka, kemudian LPSK ya, Komnas HAM, BRIMOB, BRIMOB, dan sebagainya. Jadi, sementara kami dari pelapor, tak boleh lihat. Jadi, ini bagi kami ini suatu pelanggaran hukum yang sangat berat. Tidak ada makna daripada equality before the law itu. Jadi, entah apa yang mereka lakukan di dalam, kami juga tidak tahu. Jadi, daripada kami hanya duduk-duduk saja, tidak ada gunanya, mending kami pulang. Alasannya apa, Pak? Ya, ini alasannya, pokoknya. Jadi, tadi di Riti Bidum, pokoknya pengacara pelapor tak boleh lihat. Berarti harusnya apakah boleh lihat? Harusnya boleh lihat, untuk transparansi. Perwakilan pihak keluarga tidak boleh melihat, itu adalah pelanggaran hukum. Saya ingin tanya nanti sama-sama, saya ke Bung Bambang dulu, Mas Bambang. Apakah Anda setuju dengan pernyataan dari pengacara yang merupakan perwakilan keluarga, Brigadir Joshua? Saya merasa tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh pengacara Brigadir Joshua. Karena tidak ada dasar pelaturan yang mengatur bahwa seorang pengacara korban dalam hal ini mendatangi dalam acara sebuah rekonstruksi. Demikian juga landasan berpikir, apa fungsi pengacara di dalam rekonstruksi tersebut. Karena dalam sebuah rekonstruksi yang dibutuhkan adalah kesaksian, kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi maupun dari tersangka. Kalau alasan tersebut dikatakan untuk transparansi? Persoalan transparansi sepertinya sudah diwakili dengan banyak pihak ya. Ada dari pihak eksternal, tadi ada Komnas HAM, LPSK, maupun Kompol Nas. Dan kawan-kawan di media juga banyak menyaksikan meskipun tidak memasuki lokasi. Karena mungkin dengan pertimbangan tentunya akan semakin membuat masalah. Makanya saya rasa ini sudah sangat bagus sekali. Hanya memang belum ada pasel-pasel ini belum terpenuhi semuanya. Itu masalahnya ya? Banyak penasaran itu. Jadi masalahnya masih ada pertanyaan, masih ada misteri dari rekonstruksi yang belum kemudian menggambarkan anatomi kasusnya. Pertanyaan yang sama ke Prof. Suparji. Prof, apakah kemudian pernyataan yang disampaikan oleh pengacara itu Anda sepakat, Anda setuju, benar, atau berbeda? Ya, saya kira betul bahwa apa yang dikatakan Mas Bambang tadi. Bahwa tidak ada sebuah norma yang secara imperatif bahwa pengacara korban itu hadir dalam sebuah rekonstruksi. Jadi tidak ada sebuah perlanggaran hukum yang dilakukan. Dan harus dipahami bahwa sesungguhnya bahwa korban ini sudah diwakil negara. Melalui polisi, melalui alat negara. Jadi ini adalah kepentingan negara untuk mengungkap kasus ini. Bukan sekedar kepentingan korban. Tetapi ini adalah kepentingan negara di mana hadir melalui alat negara, polisi, penyidik. Dan kalau kemudian ini dalam rangka untuk perspektifnya transparansi, maka sebetulnya kan pengawas eksternal juga sudah hadir, kemudian juga disiarkan secara langsung. Juga kemudian ini saya kira sudah akuntabilitasnya terjadi. Jadi menurut saya kita kembali pada sebuah proporsionalitas bahwa perkara ini adalah bagaimana negara hadir untuk memberikan keadilan bagi korban, memberikan keadilan bagi para pelaku. Dan tentunya bahwa kita tidak boleh kemudian memaksakan diri, tidak boleh memonopoli sebuah kebenaran. Jadi ini karena ini sebuah konfigurasi yang saya kira sudah proporsional. Tinggal bagaimana tadi sebutkan. Teka-teki, teka-teki itu puzzle-puzzle itu terjawab yang ternyata belum terjawab dari konstruksi. Ya, Prof. Suparji, betul ya? Dan itu menjadi penyidik. Ya, betul. Baik. Dan itu menjadi PR bagi penyidik dan juga nanti penuntut umum untuk kemudian bisa melanjutkan ke persidangan. Seperti apa nanti tentu kita tunggu sama-sama. Baik, terima kasih Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia Jakarta. Lalu kemudian Mas Bambang Rupinto dari ICS Not Malam. Sehat selalu.